ini minyak dimangkok terus sapinya di samping ya Nah buat apa dia itu Halo belum di kiamati tahun 2012 sudah jadi kalian hari ini silahkan komen di bawah balik saya di acara ngotak ah sudah keintinya saya mau bertanya kepada rekam saya tentang mie ayam kenapa namanya mie ayam ya kenapa enggak disebut ini bagus pakai toping ayam toping kol bawang daun bawang yang simpel aja simpelnya apa ya udah mie ayam pokoknya intinya judulnya itu ada mie dan ayam ada sapi berarti mie dan sapi walaupun nggak utuh ayamnya sama daging-daging cincang yang udah daging cincang besi kasih toping itu ya tapi kan saya berpikirnya gini ya mie ayam batin sama ayam sama ayam yang hidup yang hidup yang begitu juga keles konsepnya keren gitu ya kalau mie sapi ada sapinya mie ada sapinya jadi si sapinya itu dia di atas mangkuk kebukaan kita si sapinya cuma dipinggirin doang di sini suruh lah supaya pajangan aja mie sapi Oh jadi ini mie nya dimangkuk tuh sapinya di samping ya Nah buat apa dia itu pajangan aja pajangan si sapinya itu ya Nah si sapinya itu udah makan apa belum sebelum dipajang kayaknya belum 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 kenapa belum ya orang itu kan apa pengembalanya itu belum sempat kasih orang-orang pengembalanya ini enggak sempat makan sapinya gitu kasih makan itu kasih makan sapi ini ya nah sesibuk apa sih pengembala ini tidak tidak memperhatikan sapinya itu yang dia ngurusin sapinya doang ini kan urusin ininya apa bininya di luarganya Oh ya mengerjakan lain ini akan kita ngebahas api penciami ayam ya iya benar-benar ini tadi kata anda misafi saya baru tahu itu adanya misafi itu gimana itu semacam ini sop-sop kayak gitu sop apa sop-sapi nah sob ya saya mau bertanya ya sob ini apakah ada di dunia ini sob bala-bala sob bakwan adalah saya yang buat misalnya saya pengen ngerasain aja bagaimana sob bakwan ini jika sob bakwan ini dicampur dengan apa pepes pepes tempe apakah bisa menyatu mereka di dalam lidah kita dan mulut kita bisa kenapa bisa tempe tahu itu kan selalu apa versus dia bermusuhan siapa ya kata mulut saya kalau makan dengan mereka enggak kalau kalau saya kan ngolih makan tau sama tempe enggak apa-apa biasa aja di dimasak di dalam berantem kalau makan tau sama tempe di dalam berantem bahkan baru kok kok bisa berantem itu tahu tempe di dalam kenapa enggak 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 berantem di seo tapi dia kata si bos kan versus kan berarti itu ada rival iya dari antar tp datang di pasaran itu kan cuma harga karena pasar harga ini ya harganya dalam artian bukan untuk dimakan dimakannya di sini ada senyata berantem versus harga gitulahnya tapi kalau misalnya ada yang berantem tahu tempe di dalam put dia akan bersatu lagi jadi kedelai dia akan bersatu lagi dengan semak dengan jenis yang berwarna kuning atau coklat dan keluar dari yaitu lah itu tidak podol keluar dari podol itu dia akan menyatu dan dia akan saling berbagi dan penuh kasih sayang dan cinta kalau dia terbang seirik apa kalau dia mengalir ke ragasi atau dia kecemplung ke dan udah kecemplung ke cair itu berpisah lagi dia enggak ada siapa kalau berpisah langsung ini Pak kan ini si tempe taunya penuh kasih sayang dan cinta dia merekat dengan begitu amat sangat banget dan kalau deras airnya kan yang berpisah lagi puja-puja itu padanya dimana dulu itu kalau buyar itu kalau padanya kan itu ada juga kalau dilih siram tunggu ya Pak Iya ya bisa jadi ya harus kayak gitu Iya ya oke sekian dari saya penjelasan ayam ke tempe ayam ya ayam semami sapi dan tempe tahu persis ini sungguh sangat tidak baik ditiru dan tidak patut dicontoh buat para ibu-ibu yang ada di planet Mars bahkan dari saya dan rekan-rekan video bye hai 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 hai